Sampai jumpa di video selanjutnya Apalagi pemandangan sekitarnya api tenan Bikin makin semangat Nah ini Dul, kebunnya Abah Endut Oh ini kebunnya Abah Endut? Oh, yuk-yuk panen Yuk panen yuk Sebaiknya aku bagi tugas sama tes selfie Biar cepat selesai Di desa Ranca Kalong Sumedang Tanaman jahe banyak dibudidayakan oleh masyarakat Salah satu alasannya Karena jahe termasuk komoditas pertanian yang menjanjikan Apalagi jahe banyak manfaatnya Mulai dari bumbu masakan, obat tradisional, sampai minuman Jahe yang kami panen ini juga akan dijadikan bahan utama minuman banter Aku sudah dapat lumayan banyak ini lor Pasti tes selfie juga sudah dapat banyak Duh, duh, ya hase, duh, korena, duh Udah nggak apa-apa, teh? Ntar biar saya bantuin Tanahnya keras Oh Eh, eh Ya ampun Ternyata malah belum dapat satu pun Ada-ada jahe kita, Sylvilur Dari tadi nggak bisa ngambil jahe-nya Harus gundut banget yang turun tangan, yuk teh Untuk mendapatkan hasil jahe yang baik dan berkualitas Memang perlu proses panen dan pasca panen jahe yang benar Untuk kebetulan konsumsi Jahe baru bisa dipanen setelah berumur 8 bulan Sementara untuk pemibip tan Jahe harus didiamkan paling tidak 2 bulan lebih lama Agar hasil panen rimpang tidak terpotong dan lecet Harus dibongkar tanahnya dengan hati-hati Bisa pakai garbu atau cangkul, yulur Makanya, meski ukurannya tidak terlalu besar Butuh tenaga dan ketelitian saat memanen jahe Setelah dipanen, jahe harus dibersihkan dari tanah dan kotoran Caranya, cukup potong batang dan daun jahe Lalu cuci dengan air bersih dan sikat Sampai seluruh tanah dan kotoran yang menempel pada jahe hilang Dul, ini sudah beres nih Nanti diparut ya Terus nanti minta tolong anterin ke rumah bu Uwis ya Jangan lupa bandrek sama ampas jahe-nya di bawah ya Aku mau ke sini dulu ya Untuk dijadikan bahan-bahan dari instan Jahe harus diparut dulu Jahe termasuk rempah yang paling aku suka lor Soale, bisa memberi efek hangat pada tubuh Biasane sih, aku tinggal mengebrek jahe Dan diseduh air panas Tapi, kalau dijadikan bahan-bahan dari instan Pasti muantep iki Kalau sedang produksi dalam jumlah besar Biasanya jahe dipotong-potong lalu di blender sampai halus Kemudian diperas Nah, hasil perasan inilah yang akan diolah menjadi bahan-bahan dari instan Bahan bandrek lainnya memakai gula merah, gula pasir, dan cengkek Bandrek buatan bui isiki masih menggunakan alat masak tradisional Jadi, cita rasa dan aroma bandreknya punya ciri khas tersendiri Selama direbus, air jahe harus diaduk terus-menerus Kalau sudah jadi putiran Tandanya bubuk bandrek instan sudah hampir jadi Tahap terakhir, tinggal disari untuk memisahkan butiran kasar dan halus Setelah itu, bandrek instan siap dikemas dan dibasarkan Bu, disuruh antar parutan jahe bu? Oh iya, makasih dong Bu, itu lampas biaya-nya dipakai enggak bu? Enggak, biasanya mas suka dibikin permen atau bolu mau dibawa Lu, buat saya bu ya? Iya, boleh Mau dirimu gue ya bu? Iya, boleh Pasti aja Duh, duh, ini sekalian bandreknya Minta lagi boleh enggak bu? Boleh Makasih ya bu ya? Iya Tes Silvi dan Ibu Neni lagi menyiapkan adonan untuk membuat cake pop Untuk bahan dasarnya membutuhkan tepung terigu, telur, bubuk coklat, gula halus, mentega, margarin, baking powder, dan baking soda Untuk lapisan luar cake popnya Terbuat dari coklat putih, susu coklat, dan puturan permen warna-warni sebagai taburan Buat adonan cake dulu yolur Pocok kuning telur, margarin, mentega, dan gula halus Pak Selvi, ini ampas jahenya sama Mbak Ntrek Makasih ya, Ndur Oh, siap ya? Tuangkan terigu dan bubuk coklat Dan aduk lagi Kemudian tambahkan baking powder dan baking soda Lalu tambahkan ampas jahe Dan campurkan sampai semua bahan tercampur rata Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam cetakan Dan dipanggang selama kurang lebih 20 menit Sambil menunggu kue matang Lelehkan coklat batang Sesekali diaduk agar tidak mengumpal yuk Kalau sudah matang, biarkan kuenya dingin Untuk lelehen coklat dan bubuk bandrek Bisa ditambah warna sesuai selera Semakin berwarna, jadi makin wapiasi lelur Setelah kuenya dingin Hancurkan sampai jadi remahan Lalu tambahkan susu coklat Dan bentuk menjadi bola-bola Lumuri kue dengan larian coklat Dan tambahkan bubuk bandrek Tinggal ditusuk dengan tusukan sate Dan didiamkan sampai padat Ini dulu kuenya, K-pop bandrek Mau dicoba? Oh, ayo Ayo, makan sama-sama aja Kita coba yang hijau Hmm, enak banget Wah, ternyata wena epol Rasa kick-pop ampas jahinya Selain manis, cita rasa dan aroma jahinya Mendominasi Meskipun hanya ampasnya Tapi sensasi pedas dan hangatnya Benar-benar terasa Jus gandos tenan lor Ternyata ampas jahinya yang biasanya dibuang Bisa diolah menjadi kudapan yang enak tenan Asal kita rajin berinovasi Pasti banyak olahan menarik yang bisa dikreasikan Seperti kick-pop iki lor Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini Yeay Wah Mancing Mania Strike Back Mantap Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back Mantap Setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 2 siang Mulai 6 Mei Ini baru Trans 7 Saksikan serunya kembali Saksikan Universitas